Selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat RDP gratis Dengan repository baru Anda mungkin sebagai pengguna GitHub Sering mendapati link repository yang sudah disuspend atau sudah mati Dan kemudian Anda bingung untuk mencari repository yang baru Sebenarnya di GitHub banyak tersedia repository baru Video ini juga sekaligus memenuhi permintaan dari subscriber Yang komen di kolom komentar saya Yang minta dibuatkan video tutorial cara mencari repository yang baru Bagaimana cara mendapatkan repository baru Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Mari kita lanjutkan tutorialnya Pertama-tama kita buka GitHub Di kolom pencarian Kita ketikkan GitHub Kita pilih GitHub Dari GitHub.com Selanjutnya kita sign in Bagi yang belum punya akun Silahkan mendaftar Dengan akun Gmail kalian Bagaimana cara mendaftarnya Silahkan disimak di video-video saya sebelumnya Ini karena baru login Jadi minta verifikasi Karena akun ini lama tidak digunakan Copy verification code Ini di copy Klik salin Kemudian paste Kode yang diminta Lalu akan diverifikasi Setelah terbuka seperti ini Di kolom pencarian ini Di atas ini Kita ketikkan RDP Nah disini sudah terlihat Banyak sekali RDP Kita klik repository Ini terdapat cukup banyak repository Ada yang aktif Kadang juga ada yang Sangat sulit untuk diaktifkan Bagi pemula Anda harus rajin mencari dan memilih repository yang aktif Selanjutnya tadi ketik patch file Disini terdapat banyak Di sini terdapat banyak RDP gratis Kita pilih salah satunya yang terbaru Ini yang paling atas Baru update 2 hari yang lalu Kita klik kanan Dan buka di tab baru Nah setelah terbuka Seperti biasa Urutannya kita klik Fork Kemudian setting Secret New repository secret Kita kembali ke tab sebelumnya Kalau bingung isinya apa Kemudian kita klik kanan lagi Buka di tab baru Di bawah ini ada Bagaimana caranya Lalu kita copy Ngerock out token yang ada di sini Biar tidak salah menulis Kemudian ditempel di sini Klik value Selanjutnya kita buka ngerock Ngerock.com Kita tunggu sampai terbuka Jangan lupa kita sign in atau login Login saja dengan akun Google yang ada di Chrome Biar lebih tepat Selanjutnya klik urut token Copy Kita kembali ke action secret Value Kita pastikan Yang dari ngerock tadi Yang kita copy Add secret Pilih action Understand Understand Yang warna hijau Diklik Kita ketik yang sebelah ini CI Run workflow Run Run workflow lagi Kita tunggu Kita klik CI yang Sebelah kiri Maaf karena tidak di studio Jadi suaranya Campur-campur Ada yang lewat Klik build Nah disini sudah berjalan Kita tunggu sampai terbuka Di sini ada tulisan Maksimum Time 6H Mungkinan ini bisa sampai 6 jam Karena saya juga baru mencoba Repo yang ini Jadi saya tidak bisa memastikan Apakah ini Berhasil sampai 6 jam Karena hanya tertulis saja Di sini PM Time 6H Berarti 6 Hour Itu artinya bisa sampai 6 jam Silahkan Anda Buktikan sendiri Saya tidak mungkin Menampilkan ini Sampai 6 jam Karena ini saya juga baru mencoba Repositor yang ini Selanjutnya kita Coba koneksikan Kita copy password Kita tempelkan disini Atau Remember OK Klik Di sini Yes Dan sudah Tersambung ke RTP Begitu seterusnya Bila RTP Atau repository ini mati Silahkan cari lagi Di tempat yang sama Di situ Banyak sekali yang update Repositori terbaru Usahakan cari yang Repositori terbaru Untuk dapat yang 6 jam Harus rajin-rajin Mencari repository Disitu Disini juga terlihat Spek Dari RTP Kita ini Kita bisa lihat Speknya Nah seperti inilah Spek Dari RTP Dari repository Yang baru saya gunakan Sebagai bonus Di belakang Bagi kalian yang sedang Mengejar jam tayang Bisa ikuti video ini Sampai selesai Sebelum mengejar jam tayang Atau RTP ini Digunakan untuk Kejar jam tayang Sebaiknya dipasang VPN terlebih dahulu Silahkan gunakan VPN Kalian Bebas Jangan lupa Jangan lupa juga Pasang ekstensi Autotube Agar Youtube kita Tidak berhenti Di tengah jalan Saat Ditonton Di RTP Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton